Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Genta Tapi di sini Genta ada versi terbarunya teman-teman Yang dimana versinya itu menaik menjadi beta 23 Dan ada apa aja sih di versi 23 ini Ya, kalian bisa tengok sendiri ya Bahwa di sini ada test new auto cap cap for multibot Dan ini multibotnya ini dalam arti teman-teman Kalau aku ringkas ya Sama kayak power kuih Dia punya multibot Tapi di sini multibotnya masih beta teman-teman Ini masih beta test atau masih ngetes ya Jadi kalian nikmatin aja fiturnya yang ada di sini Tapi aku mau bahas soal netproxy yang tempoh hari Di video-video sebelumnya Itu netproxy belum ada di Genta Dan sekarang sudah ada nih buat kalian semua ya Para anak kasino Silahkan nih beli ya Karena di sini udah disiapin sama Genta-nya netproxy Dan ini sangat cocok sekali Dan ya di sini aku mau ajarin kalian Gimana cara gunain Nah, kalau di sini dijelasin sama Bang Genta-nya sendiri Itu Ini ya Caranya pertama itu auto Ini ya Auto port NIP Nah, itu maksudnya Nanti aku bahas di itu ya Terus juga ada inject host Nah, aku kasih tau kalian Gimana caranya Yang pertama Yang pertama kalian harus run ini dulu temen-temen Nah, ini aku dapet Sorry Nah, aku dapet dari Genta-nya langsung Secara langsung Ini kalian tinggal klik kanan dan run administrasi Terus kalian klik ketik satu aja Enter Tunggu beberapa saat Tunggu beberapa saat ya Oke, sudah sampai Kayak gini Dan ini jangan kalian close Kalian minimize-in aja Terus kalian buka ke Genta-nya Dengan run administrasi juga Ya, administrasi Terus Enter Terus kalian pergi aja ke netproxy ini Nah, di sini lah kita bakal bahas ya Jadi Caranya adalah Kalian tinggal klik clear host Terus kalian klik auto Tunggu beberapa saat Nah, oke Dia sudah berubah temen-temen Kalian tinggal klik inject host Dan Kalian buka GT kalian Buka GT kalian temen-temen Tunggu beberapa saat ya Oke Nah Kalau sudah kalian Kalau sudah buka ininya Kalian tinggal klik start aja Oke Kalau sudah start Tinggal masukkan akun kalian Tunggu beberapa saat Tunggu aja temen-temen Oke Di sini bakal kita review-review Boom Selesai Semuanya tuntas Dan di sini aku ingetin lagi temen-temen Di sini udah Genta kasih yang namanya Ini ya Namanya Tes auto capcah Jadi ini dia lagi ngetes Capcah Tapi aku tadi Sempat dapet puzzle Jadi aku udah kirim Ke Genta nya Jadi bahwa ada Capcah Ini ada Genta nya juga Nah kan Sama IP nya juga di block Nah, jadi kayak gini temen-temen Nih Lebih tepatnya ya Tinggal menghadapi ini nih Nah, jadi ada capcah puzzle Jadi masih ada puzzle nya temen-temen Walaupun kita pakai proxy Tetap ada puzzle nya Oke Di sini kalian jangan klik double temen-temen Karena dia langsung auto hilang Nih ya Dia langsung auto hilang temen-temen Target server sudah ada Terus well some Dan juga ada ininya juga Kalian tinggal ketik aja Kalian mau ke word mana Misalnya Ini misalnya Kalau kalian mau ke word ini Dia otomatis pindah sendiri Biasanya kayak gitu Tuh Dia langsung pindah sendiri temen-temen Tanpa kalian ngetik di GT nya Terus Di sini Ada cheat Oke, kita bahas cheat dulu temen-temen Di sini ada cheat nya Waduh, makin seru banget ya Di sini ya Ada cheat yang kita bakal bahas Yaitu ada ghost mode Anti gravity Dan zoom mode Aku mau bahas Mode zoom dulu Mode zoom nya kayak gini temen-temen Kurang lebih kayak gini Sama kayak Pekui Tapi aku gak mau Lebar-lebar Karena kita takut Ada hal yang tidak diinginkan Sama aku Dan Di sini ada Will Nah Ini ada Pull kick band Dan juga ada delay nya juga Kalian Kalau default itu seribu temen-temen Kalau kalian mau setting Lebih cepat lagi Bisa temen-temen ya Ini buat fungsinya apa Ini buat fungsi kalian Main casino ya Atau hoster Nah Di sini kita bagi Face Dan ini aku gak tau Face ini buat apa Aku gak ngerti Face nya buat apa Tapi di sini gak ada apa-apa sih Dan di sini ada Automation Eh Automation ini gak tau buat apa Automation ini Kemungkinan auto bug Atau semacamnya Aku gak ngerti Terus di sini ada Exculator Ini buat Kalian masang script Di sininya Jadi kalian gak perlu lagi ya Yang namanya Aduh Aku males ngeprik Tenang Di Genta sudah bisa Dua bot sekaligus Tanpa kalian harus Melodin kayak dulu Sekarang udah upgrade Jadi ada multibotnya Jadi di clean satu Dan juga di Ininya bisa Di multibotnya juga satu Kampar lagi punya Kayak gini kan Lanjut Kita lanjut Di sini ada Backpack Kita coba Drop Ini deh Sesuatu ya Kita drop Ini kali ya Kita drop ini dulu Apakah bisa Oh Sorry Dropnya Dropconnya Kita dropin satu Oke Oh Dia ngeprik teman-teman Tapi di sini Ngedrop kan ya Oke 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 Gak ada Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Coba jeans aja deh Jeans Oke Jeansnya gak mau di drop Kita goceh dulu Oke Gak ada apa-apa Gak ada terjadi apa-apa Teman-teman Kita ke player dulu Teman-teman ya Di player Ada Oh Ada ini ya Sepertinya Gue harus sensor Teman-teman Karena ini Berhubungan dengan MAC Match Yang gue gunain sekarang Terus di sini ada Oke Ada Willfang Kita coba Ke 10 deh Jadi batu Jadi batu Kalau 1 Ya jadi seed Kalau 2 Jadi ini Kalau 3 Ya jadi seed lagi Seeder Kalau 10 ribu Enggak tau lagi lah Gue jadi boost 5666 Ya jadi air grip Jadi air grip Jatuh kalau Sembilan Gak jadi apa-apa Hilang Planknya Yaudah Balik lagi Oke Balik lagi Terus kita ke ward Di sini ada ward Scan Oke Di sini ada Growth scan ya Jadi enak banget sih Ada name mini mini Blah 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 Wih banyak banget ya Ada mini wardnya juga Di sini sama kayak Di multibot Yang sekarang udah ada Terus The bolt The bolt Kayaknya gak udah bisa Kelirin aja sih Gak usah butuh Apa-apa sih Sebenarnya Dan ini kita bagian Ke identik ini sih Sebenarnya Kita pake ghost mode Aja ya Biasanya ghost mode Ini ke identiknya Kita pake Oh Anti graffiti dulu deh Kita coba ke anti Anti graffiti Berarti Ke anti graffiti Berarti ke World parkour deh Ke parkour sih Kalau world parkour Biasa ada Graffiti nya Tapi ini anti graffiti Coba ya Kita coba dulu Temen-temen Oke Apakah anti graffiti Ini berefek Kalau misalnya Gue gak centang Kita coba Bandingin dulu Temen-temen Bandingin dulu Anti graffiti Sama yang gak pake Anti graffiti Oke Oh Jadi kalau kita Gak checklist Ya Bakal kayak gini Gak Bakal normal Kayak bawaan Dari reward nya gitu Tuh Oke Kita bakal Coba Pake Gauss Kita pake Gauss Pake Gauss ya Coba Gauss Gauss ini Biasanya setau gue Gak keliatan Apa-apa sih Harusnya gitu Jadi Gue cuman masuk Doang Terus gak bisa Ngapa-ngapain Harusnya Terusnya Kita ya Temen-temen Nah Bener kan Bener Temen-temen Gauss Oke Work it Gauss nya Gue seneng banget Genta udah bisa update Yang kayak gini Sangat berguna Sekali Cuman itu aja sih Yang gue bisa bahas Temen-temen Thank you buat kalian Yang udah nonton aku Dari awal sampai akhir Dan next Nanti kita bakal bahas lagi Di channel youtube Aku berikutnya ya Dan See you the next time Kita di Video berikutnya Bye 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 Terima kasih.